Intro Selamat pagi pemirsa, salam sehat Ketidakpatuhan Lukas NMB untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disesalkan banyak kalangan Tabiat itu selain membuat perkara berlarut-larut juga menjadi contoh buruk, amat buruk dari seorang pejabat sekelas gubernur Lukas NMB merupakan orang nomor satu di Papua yang semestinya menjadi peladan bagaimana menaati hukum Dia adalah gubernur yang seharusnya menjadi panutan masyarakat bagaimana hidup di negara hukum Inilah editorial media Indonesia di Sirabu 28 September 2022 dengan tema Pantang Surut Menindak Lukas Bersama saya, Eva Wondo Editorial media Indonesia juga dapat Anda simak di AMG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar bisa terus berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial media Indonesia Sampaikan mendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900 Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota dewan redaksi media grup Don Bosco Selamon Selamat pagi Bang Don, apa kabar? Selamat pagi Eva, kabar baik Kabar baik, salam sehat untuk Bang Don dan juga pemirsa Nanti kita akan bahas Bang Don tema editorial media Indonesia hari ini Pantang Surut Menindak Lukas Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada tiga headline media Indonesia hari ini Bang Don Yang pertama reformasi hukum jangan basa basi Karena publik sudah kadu menilai hukum sudah karut-marut Bang Don pasca penengkapan Hakim Agung MA Sudrajat Tim Yati ya Ya, Eva ini sebuah judul yang bagus Reformasi hukum jangan basa basi Ini sebetulnya keinginan lama Di antara reformasi yang dijalankan sejak 20 tahun lalu Beberapa bidang sudah maju Tetapi reformasi di bidang hukum adalah reformasi yang tertinggal jauh di belakang Kenapa tertinggal jauh di belakang? Itu persoalan kita dan ini kan selalu dalam proses untuk mereformasi hukum itu kan selalu ada tiga komponen yang penting Betul Dalam ketika saya belajar di faktor hukum Ini yang pertama dibilang yang paling penting itu adalah substansi Undang-undangnya harus bagus Yang selain substansi, strukturnya harus bagus Aparat menegak hukum atau pemerintahnya harus bagus Jangan sampai ada mafia Jangan sampai Kemudian yang ketiga, kultur hukum kita juga harus bagus Jadi tiga-tiganya itu merupakan mata rantai yang membuat hukum kita itu berjalan dengan peradaban yang lebih baik atau tidak Nah problem kita adalah bahwa tiga-tiganya itu ya show-show Bahkan ada yang di bawah level yang seharusnya gitu Kita lihat di struktur aparat bergak hukum kita Ya ini tuh ceritanya ada mafia Kita baru kemarin ketemu dengan Pak Jaksa Agung Tampak di Jaksa Agung sudah mulai membaik dengan menangkap atau banyak buronan yang Dan perkara besar yang ditangani Tapi di sisi lain kita berhadapan dengan kepolisian misalnya kasus Sambo Kemudian ketika kita bicara dengan dunia peradilan kita berhadapan dengan Hakim Dimiyati Sudrajat Dan kawan-kawan yang sebetulnya ada puluhan lain di dunia hukum itu atau di kehakiman itu atau hakim itu yang terlibat kasus korupsi Dan ini bukan soal korupsi saja sebetulnya soal pelayanan hukum, soal pelayanan pada keadilan, rasa keadilan di publik Jadi kita punya centang perenang di tiga bidang ini Dan kita percaya ketika Pak Mahfud dikasih tugas untuk mereformasi hukum ini Masih ada cukup waktu untuk membuat itu bisa lebih baik Dan outputnya adalah kepercayaan publik Bang Dato Betul Problem utama kan outputnya adalah trust, public trust Dan problem kita adalah bahwa publik menjadi tidak percaya Ya bagaimana kita bisa percaya bahwa ini akan menjamin keadilan atau akan memperoleh keadilan ketika strukturnya kayak begitu Ada mafia Kemudian saya akan berhadapan dengan hukumnya atau materi hukum yang bisa dipermainkan Hal-hal seperti itu Dan ini menjadi persoalan Kita punya problem besar dalam soal bagaimana publik trust pada hukum ini Cuman problemnya adalah ketika publik juga ikut bermain dalam situasi seperti ini Karena tidak semua orang bisa melaksanakan hukum dengan baik Ada orang yang merasa malah menyuap itu seperti keharusan Memberi pelayanan, meminta pelayanan dari aparat hukum itu dengan memberikan sesuatu Itu seperti sudah keharusan Kalau itu lancar malah itu menjadi sesuatu yang aneh bagi banyak orang Itu kan kultur hukum yang salah Jadi saya kira hal-hal seperti ini memang harus dibenahi dari dasar Dan saya yakin Pak Mahfud bisa menyusun reformasi hukum ini Kalau sudah ditugaskan Presiden Menurut saya kalau ini bisa diselesaikan dalam periode ini Ini akan membuat langkah maju yang lebih baik Baik, reformasi hukum harus dari hulu ke hilir Jangan basa-basi untuk mengembalikan lagi persian publik ya Bang Don, itu adalah headline media Indonesia yang pertama Berikutnya kita bahas yang kedua Bang Don Soal gaji guru PPPK ya Atau P3K ini Pemda lalai bayar gaji guru Dan Pemda diharapkan segera bisa menetapkan guru yang dinyatakan lolos leksi Sehingga semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dipacu Dan tentunya direalisasikan ya Bang Don Ya, ini paradoks, itu ironi ya Kita selalu minta supaya guru mengabdi dengan baik Kemudian pendidikan kita bermutu karena guru gitu Tapi kalau bayarnya tersendat-sendat begini Itu juga jadi pertanyaan Dan kalau kita lihat berita ini Sebetulnya ada kan dulu ketika pemerintah merekrut sejuta guru PPPK ini Itu sebenarnya pemerintah sudah menyediakan dana alokasi umum Kali ini ada 14 triliun pada tahun 2022 Dan itu menurut dari Departemen Keuangan diakui bahwa itu selalu disediakan Lalu kemudian ternyata di daerah itu tersendat Dan saya kira ini harus diselesaikan gitu Tersendatnya kenapa ya Bang Don? Padahal sudah ada dananya Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ya Tapi kan umum sekali untuk mengatakan bahwa Ya, kalau bisa dipermudah kenapa harus Eh, kenapa kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah Ini kan hal-hal yang sebetulnya Menurut pengakuan orang Departemen Keuangan Uang yang tersedia dan selalu disediakan Ya, PMD-nya harus bekerja lebih benar lah Untuk bisa membantu pegawai atau guru yang kemudian digaji berhasil kontrak Kan begini pegawai pemerintah tapi basisnya kontrak Baik, artinya ini juga harus direformasi ya Bang Don Jangan sampai budaya lambat terus berlangsung begitu ya Baik, itu adalah headline media Indonesia yang kedua Berikutnya yang ketiga kita akan bahas Ini masih berkaitan juga dengan editorial media Indonesia yang akan kita bahas nanti Masih terkait dengan Lukas NMB Bang Don Klaim tambang emas tidak hentikan pengusutan perkara Karena ada klaim dari pihak Lukas yang sempat menyatakan bahwa Aliran dana besar karena gubernur Lukas NMB ini Itu punya tambang emas Bang Don di wilayah Mamit Papua Ya, tidak usah dikatakan di luar pengadilan Itu katakan saja kepada penyidik Lalu bisa dibuktikan itu di pengadilan Kan ini kan hal-hal yang kita anggap bahwa ya boleh orang kaya, boleh orang punya duit banyak Tetapi kalau orang merasa bahwa atau kemudian ada sangkaan tentang korupsi Ya, pertanggung jawab kan itu di depan pengadilan Yang paling sebetulnya yang paling mudah Ini memudahkan pekerjaan orang yang menyidik Ya udah, kalau memang you mengaku punya harta Punya tambang emas Ya, kasih saja Beritahukan aja kepada penyidik Tidak usah diberkual-kual di luar Karena yang ada di luar itu Kalau selama tidak ada di dalam hasil penyidikan Itu juga tidak akan ada gunanya Tidak akan sampai ke meja pengadilan Dan kalau tidak sampai ke meja pengadilan Dan apapun yang diteriak-teriakkan di luar itu tidak akan ada gunanya gitu kira-kira Ya, teriak-teriak di publik, narasi-narasi di publik bisa Bang Don Tapi memenuhi panggilan KPK kok sulit sekali Nah, rasanya harus Ya boleh teriak di publik Tapi juga harus memenuhi panggilan Karena begini Persoalan Pak Lukas ini kan Dia adalah seorang penjabat Ini ada dua soal Kewajiban dia Pertama kewajiban yuridis Karena hukumnya mengharuskan beliau untuk datang Dan kalau tidak datang akan dipanggil paksa Apakah menunggu itu kita tidak tahu Tetapi yang jelas setelah dua kali panggilan kan masih belum Belum Kemudian yang kedua adalah kewajiban etis Kewajiban etis itu semua orang equal before the law Kalau semua equal Kita berlaku tidak adil pada mereka yang patuh Jadi bukan tidak adil pada diri sendiri Tapi tidak adil pada mereka yang patuh mengikuti semua prosedurnya Kira-kira gitu Itu hal-hal yang kemudian harus dipertimbangkan oleh orang seperti Pak Lukas NMB Yang notabene adalah seorang pejabat Iya kewajiban yuridis Kewajiban etis Termasuk sebagai seorang pejabat seharusnya menjadi panertan ya Itu betul Bang Don Betul Baik Dan kita masih akan membahas juga terkait dengan Lukas NMB Di itu dalam media Indonesia Pantang surut menindak Lukas Sudah dua kali mangkir Bang Don Dengan alasan sakit borongan Kita doakan cepat sembuh ya Bang Don Tetapi publik menanyakan Betulkah betul-betul sakit Bang Don Ya Eva mengatakan sakit borongan Tapi itu kan harus dibuktikan Oke jangan hanya dibilang begitu Ada dokter pribadinya Ada dokter KPK Ada dokter yang bisa kita Karena taruhlah ada dokter di dependen yang memeriksa Untuk mengatakan layak atau tidak Misalnya diperiksa Karena juga harus ikut Apa namanya Harus juga ada pertimbangan kemanusiaan Kalau memang tidak bisa gitu Kan gak mungkin bisa dipaksakan Tapi semua itu harus berbasis Apa namanya Science Harus berbasis pemeriksaan kesehatan yang proper Untuk kemudian Apakah bisa dikecualikan Atau tidak begitu Ini hanya ngomong-ngomong di luar Ya itu juga orang tidak percaya kan Pada akhirnya kan kita akan bicara Siapa sih yang layak kita percaya Kemudian apakah ini ada politisasi gitu Presiden sudah bicara Terus terang tentang kasus ini Semua orang harus patuh pada Panggilan KPK untuk pemeriksaan Toko-toko adat Toko-toko agama Di Papua juga sudah bicara seperti ini Tidak usah mendramatisasi Untuk kemudian Politisasi Atau apapun lah namanya Simple Datang Hadapi Dan pertanggung jawabkan Betul Itu saja Baik Tadi soal seruan-seruan ya Bang Don Betul Ada tokoh adat Kemudian tokoh masyarakat Presiden Joko Dodo Presiden Joko Dodo juga sudah ingatkan Lukas NMB Jarang-jarang kita dengar kan Kooperatif Dan ada yang menarik tadi Tayang juga di Metro Pagi Prime Time Salah satu tokoh adat Sampaikan bahwa Yang tahu Pak Lukas NMB Sakit Hanya Tuhan Dan juga Pak Lukas yang tahu Bang Don Itu berarti Ujian pada kejujuran Dan rasa etis Terhadap Apa namanya Kasus ini gitu Tentunya pengacaranya juga yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Sebetulnya Ya Itu soal jujur atau tidak Dan pengacaranya yang pasti tahu ya Bang Don Ya dan itu tidak boleh Jadi bisa juga akan Dituduh sebagai Obstruction of Justice Betul Kalau hal-hal seperti itu Berlarut-larut Ya betul Ada seruan Jangan-jangan pengacaranya juga harus dipanggil nih Untuk urusan yang beginian Harus diingat juga Ada pasal 21 Undang-undang pemberantasan Tindak pendana korupsi Yang akan dikenal dengan Obstruction of Justice Yang tadi Bang Don singgung ya Betul Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Don dan juga pemirsa Inilah tema editorial Badi Indonesia hari ini Panteng Surut Menindak Lukas Panteng Surut Menindak Lukas Ketidak patuhan Lukas NMB untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disesalkan banyak kalangan Tabiat ini selain membuat perkara berlarut-larut juga menjadi contoh buruk Amat buruk Dari seorang pejabat sekelas gubernur Lukas NMB Ialah orang nomor satu di Papua Yang semestinya menjadi teladan bagaimana menaati hukum Dia adalah gubernur Yang seharusnya menjadi panutan masyarakat bagaimana hidup di negara hukum Namun hingga detik ini Lukas yang untuk sementara ditetapkan sebagai tersangka suara Suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah Terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Justru berperilaku sebaliknya Dia mengingkari kesemestian itu Dengan dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK Untuk menjalani pemeriksaan Seseorang yang sedang berurusan dengan hukum Memang dimungkinkan untuk tidak memenuhi panggilan penegak hukum Akan tetapi Dia harus punya alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan Seseorang boleh absen jika sakit Tetapi sakit betulan bukan sakit yang dikarang-karang Begitu banyak orang yang tadinya sehat Walafiat tiba-tiba menjadi ringkih ketika dipanggil sebagai tersangka Sakit telah menjadi dalih klise Amat klise pun dengan Lukas NMB Dia dua kali mangkir juga dengan alasan sakit Dia sedianya diperiksa pada 12 September di Polda Papua Tetapi tak hadir Dalam panggilan kedua 26 September Dia lagi-lagi mangkir Hanya pengacaranya yang datang ke gedung merah putih KPK Jakarta Untuk memberitahukan kondisi kliennya Kata tim penasehat hukum Lukas mengidap penyakit yang menyeramkan Yakni 4 kali stroke Serangan jantung Ginjal Diabetes Darah tinggi Hingga riwayat jantung bocor Lukas pun minta diizinkan berobat ke Singapura Jika benar semua penyakit itu Kita ikut prihatin Tetapi Eloknya Lukas membuktikan Bahwa dirinya memang menderita sakit borongan Caranya Datang saja ke KPK dan biarkan dokter KPK memeriksanya Kalau untuk memenuhi syarat yang sesederhana itu saja tidak mau Wajar jika ada keyakinan bahwa Lukas hanya pura-pura sakit Harus kita katakan Lukas tidak kooperatif Dia mengumbar begitu banyak pembenaran untuk menyangkal status tersangka Yang dilekatkan KPK Tetapi dengan cara yang salah Dia gencar mementahkan dalil-dalil KPK Tetapi bukan lewat koridor hukum Semua disampaikan di ruang publik Bukan di depan penyidik Untuk menyangkal tuduhan korupsi Misalnya Lukas menegaskan bahwa dia punya banyak uang Karena punya tambang emas di Distrik Mamit Kabupaten Tolikara, Papua Dia mengundang KPK untuk datang langsung ke tambang yang dimaksud Penyangkalan Lukas Boleh-boleh saja Dia ingin melakukan pembuktian terbalik Sesuatu yang sudah sangat lama ditunggu sebagai instrumen ampuh Untuk memerantas korupsi Namun Pembuktian terbalik tidak cukup dilakukan di hadapan publik Ia harus disampaikan ke penyidik Untuk dijadikan berkas acara pemeriksaan Dan diuji di pengadilan Menyelesaikan kasus hukum Harus di jalur hukum Ketentuan itu berlaku untuk semua Baik rakyat jelata maupun para penguasa Termasuk Lukas NMB Karena itu Tepat kiranya imbauan dari Presiden Jokowi Kepada Lukas untuk kooperatif Tepat pula seruan tokoh-tokoh agama di Papua Akan Lukas segera menjalani proses hukum di KPK Kita mendesak Lukas lekas memenuhi imbauan dan seruan itu Jangan biarkan kasus pribadi merempet kemana-mana yang ujung-ujungnya Memanaskan Papua Jika Lukas terus mempersulit penyidikan dirinya Hukum memiliki prinsip suci untuk menghadapinya Fiat justitia ruat kailum Hendaklah keadilan ditegakkan Walaupun langit akan runtuh Kepada KPK kita mendukung penuh Untuk tak surut menegakkan hukum Buat Lukas Apapun rintangannya Ada kembali di editorial Medi Indonesia Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta gubernur Papua Lukas NAB menghormati proses hukum di KPK Menurutnya siapapun yang bermasalah dengan hukum Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan Harus menghormati Semua sama di mata hukum Dan Saya sudah sampaikan juga Agar Semuanya Menghormati Panggilan dari KPK Menghormati proses hukum yang ada di KPK Semuanya Pemirsa dan Bang Don Untuk membahas Sampai lanjut Saat ini kita sudah terhubung Dengan bantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Pak Saud Situ Borang Selamat pagi Pak Saud Salam sehat Selamat pagi Baik Pak Pung Don Selamat pagi Pak Saud Iya Pak Saud sudah dua kali Lukas NAB tidak penuhi Panggilan KPK Dengan alasan sakit Borongan Pak Saud Apa yang harus dilakukan oleh KPK Saat ini? Ya saya pikir mereka harus mempercepat Men-speed up prosesnya ya Karena gini Kan kita sudah punya pengalaman Menindak Kepala Daras level gubernur itu kan Lebih dari 18 ya Seingat saya ya Lebih 18 sudah Dan Dan kayaknya yang 18 ini gak seru-seru kasus ini deh Iya Jadi saya pikir Kalau dari sisi pengalaman Tapi memang di bagian awal Saya kemarin agak kritisi Teman-teman di KPK Karena Kalau kita bicara strategi penindakan Ya mungkin itu ada banyak faktor di dalamnya ya Nah baik itu dari sisi ideologinya Sosiologinya Budaya Posisi keamanan Keterdipan Ya gitu ya Ya mereka harus pakai strategi itu Jadi kemarin itu Waktu penentuannya Mereka Makanya selalu-selalu mengatakan kan Di kejaksaan itu ada intelijen Oke di KPK gak ada intelijen Tapi kan selama ini mindset Intelijen itu kan ada Gak mesti structure Jadi gak mesti terus struktur juga Ada intelijen di KPK Jadi maksud saya Mereka memang dalam Penentuan kemarin Strateginya agak sedikit Apa ya Menggambangkan ya Karena ini kan high profile person Dan kita sudah punya pengalaman 18 orang itu kan Selalu punya strategi Termasuk yang mulai dari Aceh Sampai Papua Itu semua punya strategi Bagaimana juga kita Mengajak Apalat hukum kerjaan Apa dan seterusnya Gitu Mbak Epa Baik yang Anda soroti Di awalnya ya Strategi kehati-hatian Tetapi sekarang Untuk sekarang Artinya harus dipanggil paksa Atau bagaimana Yang harus dilakukan oleh KPK Ya dengan asumsi Bahwa kesehatan itu Juga harus menjadi Banting Karena mereka nanti Ditanya soal kondisinya Ya itu yang harus Diklarifikasi Makanya di beberapa hari Yang kemarin kan Saya mengawanti-wanti Ini jangan-jangan Dengan beberapa kasus Yang pernah kita tangani Ini kan malah Dokternya Waktu itu Yang memberi keterangan Tidak baik Dengan salah satu kasus Saya nggak nyebut kasusnya Ya malah kita tersangkakan Itu dalam satu kasus Ada kasus di KPK Yang dokter memberi keterangan Tidak Tidak proper gitu ya Jadi oleh sebab itu KPK harus memsajang Untuk kemudian Apakah ada potensi Yang kita sebut Sebagai operation of justice Seperti yang disampaikan Edith Tadi itu Ya kita nggak boleh Karena hukum itu Dalam kondisi paling ideal Apapun dia harus Negara harus kuat Dan hukum itu Harus sifat memaksa Nggak boleh Hukum itu Dijadikan flexible Baik Dari pengalaman Anda Pak Saud Bagaimana sebetulnya Alasan sakit Dikunakan sebagai modus Tidak memenuhi panggilan KPK Ya memang biasanya begitu ya Minggu-minggu pertama itu Ketika diteskakan itu kan Semua Semua gejala Semua Apa namanya Sindrom-sindrom Itu muncul gitu ya Nanti bila perlu juga Kan banyak kasus ya Yang aneh-aneh ya Malah membuat sesuatu Ya itu Sesuatu yang biasa Jadi saya pikir Karena ini sudah hampir Seminggu lebih ya Sejak diteskakan Saya pikir proses itu Sudah selesai Dan dia sudah Bisa menerima kenyataan Dalam hal ini LA ini bisa Menerima Dan kemudian Ya dia harus menghadapi Seperti yang disampaikan Dalam editorial Dia sebagai Kepala daerah Dan jangan salah Ada orang yang 18 orang sebelumnya Seperti dia Yang mereka biasa-biasa Mereka menghadapi kok Ya mungkin dia Agak upset Dengan keluarga Dengan masyarakat Dengan politiknya Dan jenisnya Tapi itu harus dihadapi Karena hukum itu Nggak terkaitan dengan Keluarga Masyarakat Sampai men-engineering Segala ini Dia pribadi Baik Resi kopi Dananya itu Dia harus tanggung jawab Seharga beri tadi Artinya sekarang Adalah tahap Pemuktian ya Pasal pemuktian Betul-betul Kak sakit Dan juga Soal pemuktian Obstruction of justice Apa yang menjadi Catatan Anda Ya pengalaman Ya pengalaman Menunjukkan Memang kita harus Dalam bahasa ininya Harus saintifik Nggak boleh juga Tetapi Kalau kita bicara Kecuali Kalau dia Kanser Sudah stadium 5 Tinggal nunggu Itu juga Ini kan masih Masih dalam Baras Bakas toleransi Kalau saya bilang ya Terbanyak juga Yang kemarin Kasus-kasus yang lain itu Bahwa Kondisinya Lebih parah Bahkan dia harus Bulanya harus disuntik terus Seperti itu ya Ada beberapa Kepala daerah begitu Jadi Seperti juga Editor yang sampaikan tadi Yang kita Mestegahkan itu kan Keadilannya Kalau begini Nggak adil dong Saya juga dulu sakit Saya juga dulu Begini-begini Begitu Jadi Jangan jadi Excuse Jadi sekali lagi Kalau memang itu Bisa dibuktikan Arab Penyakitnya Selevel apa Selama dia masih Bicara-bicara Secara murid Dibuktikan Masih bisa Menjalankan Komunikasi Pikiran Dan setanggung jawab Dan seterusnya Ya dia harus Tanggung jawab disitu Ya gitu Mbak Baik Terima kasih Mantan pimpinan KPK Pak Saud Setemorang sudah bergabung Bersama kami Di editorial media Indonesia Salam selesai selalu Salam selesai selalu Pak Saud Selamat Sama Baik Bang Don Tadi kita sudah simak ya Pak Saud Sampaikan Negara harus kuat Bang Don Ya itu betul Tadi kan ada bilang Negara harus kuat Ya dalam posisi seperti ini Memang harus Jadi kalau di Ada gium hukum itu Fiat yustisia Ruat selum Jadi apa namanya Langit runtuh Tapi hukum harus tetap Ditegakkan Dan itu kan Sudah punya pengalaman Yang menarik dari Pak Saud Tadi itu kan Ya ada modus-modus Dimana kemudian Banyak orang sakit Ketika Diperiksa oleh KPK Katanya sudah biasa Dan itu sudah biasa Pertama mungkin Karena penyakit itu Sindromnya muncul Ketika sudah ditetapkan Sebagai tersangka Tapi juga ada modus Untuk kemudian Bang time Kita masih ingat Itu ada Romaur Musi Atau Romi Waktu tahun 2019 Ketua Ketua umum P3 Ada Setnov Bahkan kemudian Menabrakan mobil Itu ke Apa namanya Ke Tiang listrik Lalu kemudian Tahun 2020 ini Dalam catatan kita Ada Samintan Yang mengaku sakit Dipanggil KPK Lalu kemudian Ada Surya Darmadi Banyak sebetulnya Modus seperti ini Jadi kalau sudah terbiasa Atau sudah kebiasaan Ya mestinya orang KPK Mestinya tahu betul Bahwa Modus-modus seperti ini Bisa dilacak Apakah benar Atau tidak Sekali lagi Kalau alasan sakit Itu dibuat-buat Itu tidak adil Bagi orang lain Yang sudah melakukan Hal yang sama Dalam pengertian Mengikuti dengan patuh Atau mereka juga dihukum Prinsipnya ya Itu tidak bisa Melanikan diri Di pertanggung jawaban Atas perbuatan jahat Atau korup Ya harus dipertanggung jawabkan Ya Anda akan dihukum Atau tidak Kan itu kan Tergantung You punya reason Dan bukti-bukti Yang akan ada di pengadilan Jadi gak usah Gak usah menghindar Karena pengalaman kita Memperlihatkan orang Yang punya alasan Sakit-sakit-sakit-sakit Itu kan tetap aja Dibawa ke KPK Gak usah menghindar Gak usah menghindar Gak usah buying time ya Bang Don Justru akan membuat Kelaut-kelaut Tapi menarik Dari penjelasan Pak Saud tadi Ya mungkin awalnya ya Ada Ada Semacam Kekurangan Ketika melakukan pendekatan Ya kan ini kan Ada soal politik Di sana Ada soal budaya Dan seterusnya Akhirnya kemudian Alot seperti ini Lalu kemudian kan Orang tidak mau win-lose Jadi Ya gimana gitu Jadinya seperti sekarang Strategi kehati-hatian Tadi menjadi catatan Dari Pak Saud ya Dan tadi Pak Saud juga sampaikan Selama masih bisa bicara Selama masih bisa berkomunikasi Mohon ya datang aja Memenuhi panggilan KPK Bang Don Ya kan Bicara itu Menggambarkan Situasi Bahwa kita punya Pikiran itu masih sehat Mungkin fisik kita Tidak seberapa sehat Begitu Tapi Memberikan penjelasan itu Atau memberikan keterangan itu kan Sebetulnya itu yang paling dibutuhkan Oleh aparat penegak hukum Ya Gitu untuk kemudian Jadi selama betul masih bisa bicara Ya Gak apa-apa gitu Datang aja gitu Datang justru Memberikan KPK memberikan ruang Kepada yang bersangkutan Untuk menjelaskan Begitu ya Bang Ya hukum itu Sebetulnya ya Kita kan belum pernah berurusan Dengan urusan-urusan Mungkin gampang Untuk ngomong gitu Tapi itu adalah tempat Yang paling baik Untuk kemudian Anda meminta keadilan Dan minta perlindungan Jadi jangan Jangan juga melihat hukum itu Sebagai sesuatu yang Seolah-olah mengetok Dan itu sebuah Sebuah Apa namanya Hal yang menakutkan Gitu Memang problem kita adalah Setiap kali berurusan dengan itu Kita takut Kenapa Karena berurusan dengan Kebiasaan kita Dengan budaya kita Mungkin cara aparat kita mendekati Yang menakut-nakuti Dan seterusnya gitu Kalau di negara maju Orang ditangkap nih Udah Ditangkap Diborgol Lalu kemudian Silahkan panggil pengacara Anda akan bisa Dimintai pertanggung jawaban Dan Anda bisa membela diri Di pengadilan Silahkan aja Dan itu oke-oke aja Kan itu soal peradaban Jadi dalam kasus seperti Lukas NMB Kan menjadi besar ceritanya Semula kan ceritanya ini kan Soal penyalahgunan Atau berkertifikasi Satu miliar Dari dan APBD Lalu kemudian Berkembang-kembang Menjadi cerita Soal perjudian Masuk uangnya di kasino Ada lima ratus miliar Lalu kemudian Punya tambang emas Dan seterusnya Itu kan menjadi Cerita besar yang Kemudian membuat Orang semua membelalak Nah sekarang Apakah ada Kaitannya dengan itu Yang paling bagus sih Ya buktikan aja Di pengadilan Bahwa itu harta Harta sendiri Bukan harta yang Diperoleh dari Korupsi Paling bagus Dan paling mudah Bagi aparat Buktikan itu secara terbalik Atau pembuktian terbalik Jadi beban pembuktian Kalau kamu mengaku kaya Ngaku Kekayaan itu diperoleh Dengan cara yang benar Dari mana Dari mana Dari mana Kemudian Aparat tinggal Ini gak benar Itu Orang akan lebih mudah Baik Buktikannya di pengadilan Tetapi untuk sampai ke situ Tentu harus diawali Dengan memenuhi Panggilan dari KPK Kita akan bahas lagi Usai Jeddah Bang Don Pemirsa tetap lah bersama kami Di editorial media Indonesia Kami akan kembali Usai Jeddah Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil Dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus special Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi bangsa Pemirsa terima kasih Ada masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan masih bersama kami Bang Don Bang Don Kalau kita bahas Yang lebih luas lagi Soal Papua Surga kecil Yang jatuh ke bumi ini Jangan sampai Menjadi Lagunya Edo Kondologi Betul Jangan sampai surga kecil Yang jatuh ke bumi ini Menjadi surga korupsi Bang Don Agak terkejut saya Dengan statementnya Eva Tapi memang data Memperlihatkan Begitu banyak Korupsi yang terjadi Di Papua Ini bukan soal Lukas NMB saja Data memperlihatkan Pada tahun 2021 Itu Ada 33 orang Tersangka Kasus korupsi Di Papua Tahun 2018 Ada 97 Tersangka Dan mungkin juga Eva punya data Yang memperlihatkan Bahwa banyak Orang yang korup Di Papua Betul Jadi memang betul Jangan sampai Surga kecil dan jatuh Ke bumi ini Menjadi Tempat Dimana itu menjadi Surga korupsi Konsen kita tentang Papua adalah Bahwa Pemerintah Begitu mengalirkan Dana Otsus Yang begitu besar Betul Bang Don Tetapi banyak juga Korupsi Yang terjadi di sana Yang korupsi ini Bukan hanya orang Papua Saja Atau pendapat Papua Orang-orang yang datang Dari sini juga Korup Di sana Jadi Kalau kita lihat Seperti ini Konsennya adalah Keharusan untuk Menjaga Papua Untuk membuat Dana ini jatuh Ketangan yang benar Betul Dana Otsusnya besar Tetapi outputnya kok Tidak kelihatan Outputnya tidak kelihatan Dalam tingkat Kemiskinan masih tetap Sangat tinggi Dalam tingkat Usia sekolah Putus sekolah Itu juga Tinggi Kemudian Indeks pembangunan manusia Juga rendah Ini kan hal-hal Yang kemudian Kadang-kadang terpikir Ya dana Otsus ini Lalu kemudian diapain Jangan sampai itu Menjadi pesta pora Bagi para koruptor Memang kita pernah dengar Cerita misalnya Bukan hanya Warga Papua Atau pejabat Papua Kesana itu Ada orang yang Bawa M16 Pulang Bawa M16M Jadi kira-kira Jadi kira-kira ada juga Yang begitunya cerita Yang kita dengar Dan ada teman saya Dulu yang kemudian Atau senior saya Persisnya Yang pernah ditempatkan Di Deplu Untuk mengecek Apa sih yang terjadi Di Papua Sebetulnya Kenapa banyak orang Yang masih Apa namanya Masuk dalam Atau menjadi anggota Gerakan Papua Merdeka Dan seterusnya Ternyata Usut punya usut Juga memang Ada urusan politik Ada urusan keamanan Uang itu Disebarkan ke sana Lalu kemudian Untuk urusan Kepentingan keamanan Lalu kemudian Untuk kepentingan politik Tapi kemudian Juga di korup Balik ke sini Jadi itu tadi Kembali dia bilang Ada orang yang Pergi ke sana Bawa M16 Pulangnya Bawa M16M Maksudnya Bawa M16M Milyar Jadi hal seperti ini Kan membuat Papua Itu seolah-olah Menjadi sapi perahan Yang kasian adalah Publik Yang kasian adalah Rakyat Mestinya pembangunan Itu bisa lebih dari sekarang Tidak kurang-kurang Perhatikan pemerintah Pada pembangunan Infrastruktur di Papua Membandingkan tempat saya Di NTT misalnya Jauh gitu misalnya Tetapi Ya oke Karena memang Ini kan Apa namanya Daerah yang kaya Daerah yang Masa depan untuk kita Dan kemudian Banyak sumber Daya alam yang Ini kalau infrastrukturnya Dibangun Itu akan membuat Rakyatnya lebih sejahtera Baik Nanti kita akan Bahas lagi Dan itu ternyata Tidak 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 Ada korelasi Antara dana yang Begitu besar Dengan tingkat Kejantaraan Nanti kita akan bahas Sudah ada data-data Dan angka-angkanya Bang Don Tetapi sebelumnya Kita akan simak dulu Sudah terhubung bersama kami Beberapa penelpon ya Yang pertama Pak Ondo Selitonga Dari Bekasi Jawa Barat Selamat pagi Pak Ondo Salam sehat Salam sehat Selamat pagi Bu Eva Selamat pagi Bu Don Bosco Selamat pagi Pak Ondo Saya setuju Tapi nyatanya Masuk Bui Melakukan Obstration of Justice Dan Komnas HAM Juga belum Waktunya Untuk cari panggung Di sini Sudahlah Pak Lukas Nyerahlah Dan menghadir Pak KPK Malu sama umat Malu sama nama Yang nama dari Alkitab Dengar itu Himbawan Pak Pendeta Dan tokoh adat Anda Punya tambang emas itu Tidak jadi jaminan Pak Bung Don Bosco Mampu menjadi jaminan Alasan tidak Terima gratis Terima kasih Faktanya menunjukkan Banyak pejabat Yang mengkorupsi Lebih kecil Daripada Gaji bulanannya Demikian Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ondo Selitonga Dari Bekasi Jawa Barat Berikutnya Pak Edward Dari Curup Bengkulu Selamat pagi Pak Edward Salam sehat Pak Selamat pagi Selamat pagi MikroTV Kita sangat prihatin Dengan apa yang terjadi Di Papua ini sebenarnya Seperti yang dikatakan Alimba Epa tadi Ini surga kecil Yang jatuh ke bumi ya Dengan segala potensi Yang luar biasa Seharusnya dengan Perhatian pemerintah Yang luar biasa juga Dengan dana otus Keribuan triliun Sudah dikucurkan Rakyat seharusnya Sudah menikmati Hal-hal yang lebih baik Tapi kenyataannya Tidak kita sesalkan Kalau Bung Don tadi bilang Bukan masyarakat Papua saja Yang korupsi Tapi saya garis bawahi Semua kepala daerah Dan pejabat Kejabat penting itu Harus orang Papua Itu ketentuannya Sudah ada kesepakatan Dengan perintah pusat Bahwa kepala daerahnya Harus orang Papua Nah orang Papuanya Tidak sadar Tidak memikirkan rakyatnya Mereka Kalau kita lihat Ini Lukas Berjudi di kasino Malaysia Filipina Singapura Ini di kelas VIP lagi Luar biasa sebenarnya Uang negara yang diamburkan Nah sekarang Giliran ada Masalah hukum Dia kan orang pintar Orang nomor satu di Papua Berarti tingkat Tingkat Intelektualitasnya Itu pasti sudah Di atas rata-rata Apalagi itu Pengacara-pengacaranya Itu dia Tidak sadar itu Tidak boleh Membela Membabi buta Pengacara itu Juga adalah Aparat penegak hukum Sebenarnya Dia harus menegakkan Hukum yang sebenarnya Bukan membela Membabi buta Dengan membuat Dali-dali pembenaran Yang tidak masuk akal Yang tidak logis Kalau sakit Pemerintah harus perhatikan Harus obati Lukas dulu Baru diperiksa Kalau memang sakit Tapi ya periksa Ada dokter yang netral Dokter yang Yang bisa Meng 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 Mengdiagnosa Bahwa betul-betul Perlu perawatan yang alai Kita tidak boleh juga Dalamkan sebelum diperiksa Orang itu Kamu sehat Ditanya dulu Kalau tidak sehat Ya tidak boleh diperiksa Mudah-mudahan Pak Luka sadar Bahwa kepentingan bangsa Jauh lebih besar Daripada kepentingan Pribadi dan keluarga Itu orang-orang yang demo Memohon sadarlah Bahwa apa yang dilakukan Selama ini Sudah merugikan Bangsa Rekat Papua Terima kasih Metro TV Baik Terima kasih Pak Edward Dari Curup Bengkulu Berikutnya Pak Soekarwan Dari Temanggung Jawa Tengah Selamat pagi Pak Soekarwan Salam sehat Pak Ya sehat Mbak Eva Fondo Dan Pak Selamat pagi Selamat pagi Pak Soekarwan Begini ya Saya ikut perhatin Seorang gubernur itu Sebelum nyalon Kan pernah diperiksa Kesehatannya oleh tim dokter sehat Kalau tidak sehat Tidak lanjut nyalon Setelah jadi gubernur Kok sakit-sakit Sakitnya rombongan Terus Seorang gubernur Itu harus memberi contoh KPK Jangan pantang menyerah Harus lanjut 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 Kalau sudah Dua kali pemanggilan Mangkir Nanti kalau sampai Tiga kali Mangkir lagi Ya Tidak ada kata Lain Ekbrina Jemput paksa Jemput paksa Tolonglah Pak Fardal Papua yang Demo-demo itu Tiga Tidak ada gunanya Bagaimanapun Hukum Harus ditedakkan Walaupun langit Akan runtuh Singkat kata Dari 34 gubernur Di Indonesia itu Gubernur paling ngeyel Paling gaya Paling ngecil Gubernur Papua ini NAB ini Ngeceh Menginal Tapi penegak Hukum Dan mempersulit Ini sudah Pokoknya KPK Jangan takut Lanjut Jemput paksa Itu Kalau perlu Cara Mike Tessen Melaksanakan Baik Terima kasih Pak Soekarawan Dari Temanggung, Jawa Tengah Bang Don Tadi kita sudah simak Beberapa penelpon ya Sampaikan Mudah-mudahan Pak Lukas sadar Dan disampaikan Pak Lukas nih Paling ngeyel Katanya Bang Don Dan ada doa juga Semoga cepat sembuh Semoga cepat sembuh Kalau beneran sakit ya Bang Don Yang menarik itu Eva ketika orang Menyinggung Atau penonton Menyinggung soal perjudian Kan menjadi Menjadi terbuka Betul kata lawyernya Katanya Judi ini untuk Healing Healing Saya juga belum tahu Kata anak-anak baru Anak-anak baru gede sekarang Kan atau generasi Z Itu kan healing gitu Untuk judi Tapi kalau sampai jumlahnya Masuk 500 juta gitu kan 500 miliar gitu kan Tentu ada pertanyaan Tapi Poin saya begini Ketika ketahuan Misalnya pergi kemana-mana Pergi judi gitu Ya mungkin benar Ada faktor healing Tapi Untuk saya Saya merasa Saya tidak layak Menerima seorang pimpinan Yang berjudi gitu Karena itu Soal etik Soal moral Yang memperlihatkan Ya Smuggler Atau smuggling Gimana Iu mempertaruhkan Kepemilihan Pada seorang penjudi Untuk Eh jangan-jangan Kemudian bisa menggunakan Uang Uang negara Atau uang daerah Dan seterusnya Itu kan perlu dibuktikan Meskipun bilangnya Pakai uangnya sendiri Iya Sekarang Pakai uang sendiri Ya harus dibuktikan Di pengadilan Jadi begitu Tetapi intinya Saya sebetulnya agak gugup Kalau pemimpin saya itu Seorang penjudi Pemimpin publik ya Bukan kalau orang Punya perusahaan Atau Pribadi ya Silahkan aja Tapi kalau pemimpin publik Itu sudah layak Menjadi pertanyaan Itu menjadi pertanyaan ya Bang Don Apalagi alasannya untuk healing Iya dan saya kira Apil dari para penonton Dari Pak Ondo Kemudian Pak Edwar Pak Soekarwan Ya saya kira itu adalah Apil kita semua gitu Tentang Pak Lukas ini Saya beberapa kali bertemu beliau Dan saya rasa Mestinya Ini kesempatan yang baik Untuk mempertanggungjawabkan Ini bukan soal Kita kenal Atau apa gitu Tapi Ketika kita Harus berhadapan Dengan keadilan Jangan berlaku tidak adil Bagi orang yang kemudian Mengikut itu dengan Dengan prosedur yang benar gitu Sekali lagi Soal etis adalah Bukan soal Bahwa saya Apa namanya Mendapatkan perlakuan yang adil Tapi saya berlaku adil Juga bagi orang lain Kira-kira begitu Nah selain Pak Lukas Yang tadi disinggung oleh Penelpon Yang disinggung adalah Soal Penasihat hukumnya ya Bang Don Jangan sampai membela Membabi buta Atau membela berlebihan Karena ada Pasal obstruction of justice Ya tugas seorang penasihat hukum Itu kan mempermudah Untuk memperoleh keadilan Bukan untuk membuat Obstruction Apa namanya Of justice gitu Menghalang-halang Jadi dia harus membuka jalan Harus membuka pintu Kemudian Orang yang dia bela Memperoleh keadilan Sepatutnya Lalu kemudian Kalau dengan cara begini Lalu kemudian menimbulkan Tanda kutip Prasangka publik Eh Jangan-jangan ada apa-apanya Tadi dengan bahasa Misalnya membela Dengan membabi buta Atau seolah-olah At all cost Begitu Memang kemudian menimbulkan Pertanyaan juga Kan tidak Tidak susah sebetulnya Kalau memang sakit Periksa Kalau memang dokter Kita tidak percaya Pada dokter pribadinya Ambil dokter yang KPK punya Kalau masih tidak percaya Dokter KPK dan dokter pribadi Ambil dokter independen Kan gak terlalu rumit Sebetulnya Betul Baik Dan tadi Penafan juga mempertanyakan Atau menunggu Bagaimana langkah selanjutnya Dari KPK Apakah akan menjemput paksa Usai jadah kami akan Kembali lagi untuk Anda Pemirsa Tetaplah bersama kami Di editorial media Indonesia Pemirsa terima kasih Anda masih bergabung Sama kami di editorial media Indonesia Bang Don tentu Ini tidak semata Sisi Lukas NMB saja Tetapi bola ada di KPK saat ini Bang Don Apakah akan menjemput paksa Lukas NMB? Iya KPK kan masih punya Kesempatan satu kali lagi Untuk memanggil Lalu kemudian Ada mananya Menggunakan cara paksa Untuk membawa Pak Lukas NMB Ke KPK Tapi sekali lagi Problemnya artinya Tidak hanya pada Lukas NMB Jadi kalau beliau Sekarang ini masih ada Instrumen hukum Yang bisa digunakan oleh KPK Yang kedua Mestinya Ini ada di tangan KPK Dalam pengertian begini Kalau misalnya soal sakit Itu cepat-cepat aja lah Bentuk tim dokter Untuk bisa memastikan Apakah layak diperiksa Apakah tidak layak diperiksa Tapi daripada itu Terlalu lama dipolitisasi Saya ingat persis dulu Kasus Setnov Begitu panjang Sampai kemudian Harus menabrakkan mobilnya Ke Tiang listrik Yang seterusnya Untuk kemudian Membebaskan diri Dari Apa namanya Ke KPK Tapi maksud saya Ini Jangan sampai terlalu berlama-lama Lalu kemudian itu Menjadi dipolitisasi Itu karena itu menimbulkan problem Juga di rakyat Papua Menimbulkan problem Juga di pemerintahan sana Menimbulkan problem Juga dalam pikiran kita semua Jadi udah Lakukan langkah-langkah yang proper Untuk bisa Lebih cepat Begitu Selesaikan Saya tidak yakin Bahwa perlawanannya Akan luar biasa Saya juga tidak yakin Bahwa Lawyernya juga Akan mempunyai segala perangkat Untuk membuat itu Tidak akan terjadi Kecuali sakit Tapi KPK juga harus sigap Makanya Kali ini kan Judul kita itu kan Apa namanya Pantang surut Menindak lukas Karena kita ingin Mendukung KPK Melakukan langkah-langkah Konkret Dan lebih cepat Baik Kita nantikan Bagaimana langkah KPK Dan tentu ini pesan Editorial Media Indonesia Untuk KPK KPK Pantang surut Menindak lukas Betul Terima kasih Bang Don Sudah bergabung bersama kami Di Editorial Media Indonesia Salam sehat selalu Salam sehat Eva Pemeriksa menyelesaikan kasus hukum Harus di jalur hukum Ketentuan itu berlaku Untuk semua Baik rakyat jelata Maupun para penguasa Termasuk lukas NMB Karena itu Tepat kiranya Imbauan dari Presiden Jokowi Dodo Kepada lukas Untuk kooperatif Kita mendesak lukas Lekas memenuhi Imbauan dan seruan itu Jangan biarkan Kasus pribadi Merempet kemana-mana Yang ujung-ujungnya Memanaskan Papua Kepada KPK Kita mendukung penuh Untuk tidak surut Mendekatkan hukum Buat lukas Apapun krim tadanya Demikian editorial Media Indonesia Untuk hari ini Atas nama rekan-rekan Yang bertugas Saya Fawondo Pamit undur diri Terus patuhi Protokol kesehatan Salam sehat Dan tetap lagi bersama kami Di Metro TV Beg whenever Begitu Begitu Terima kasih.